Guna memastikan pekerjaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD berjalan sesuai target, Dandim 07-10 Pekalongan, Leitnan Kolonel Korp Zaini Hamonangan Lumbanturuan, mengecek langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik yang berada di wilayah kota maupun Kabupaten Pekalongan. Di salah-salah mengecek sasaran TMMD yang berada di Desa Pagumangan Mas, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, Dandim Hamonangan Lumbanturuan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang bisa nyengkuyung bareng, sehingga kegiatan bisa berjalan baik dan sesuai target. Dandim juga berpesan agar apa yang sudah dibangun nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik dan menjadikan semangat baru dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Untuk progres pekerjaan TMMD sengkuyung tahap 1-2021 ini, sampai dengan perhari ini progres pekerjaan secara umum sudah mencapai 92 persen. Kita harapkan dengan sisa waktu yang ada sampai nanti hari Senin, seluruh pekerjaan sudah bisa rampung selesai 100 persen. Untuk dukungan dari masyarakat sendiri dalam pelaksanaannya kemudian? Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di lokasi pekerjaan, terutama di desa penggubungan mas. Di sini kebetulan juga ada Pak Lura, sangat membantu dan masyarakat juga sangat menyambut baik kegiatan TMMD sengkuyung tahap 1 yang sedang kita laksanakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.